Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembahasan ulangan trigonometri kelas 10-8 Mari kita mulai Meskipun pesertanya Hanya saya dengan salma saja Baik kita mulai Karena kita belajar untuk tepat waktu Saya akan mengarahkan layar Ke Soal Ini soalnya kemarin Kelihatan ya salma Sebentar saya minta bantuan Temen saya untuk menulis di layar Jadi kali ini saya bahas satu persatu Tidak ya becangnya Di ini ya Di tuangnya pok ya Akar ya Aik bawa Bisa om Ini tidak boleh Tidak boleh Kita mulai Kita mulai Dari nomor 4 Itu ya Baik kita mulai Dari nomor 4 ini Jika diketahui Jika diketahui Dari nomor 4 ini Oke kita mulai ya Kebahasannya Oke Dari nomor 5 ini Kita pakai warna merah saja Dari nomor 5 ini Dari nomor 5 ini Dari nomor 5 ini Scene itu sama dengan apa? Scene sama dengan depan dibagi miring ya Gimana? Benar atau salah? Nah, setelah itu kita gambar segitiganya Segitiga siku-siku tentunya Kita letakkan sudutnya 21 derajat Oke Depan itu berarti yang di sini ya Depan berarti ini adalah B Sedangkan miringnya adalah G Ini adalah miring Nah, sisi yang tidak diketahui bisa dicari dengan rumus Pitagoras Katakanlah di sini X Berdasarkan rumus Pitagoras berarti apa? G kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah B kuadrat gitu ya Nah, berarti X kuadrat sama dengan G kuadrat dikurangi B kuadrat Atau dengan kata lain X sama dengan plus minus akar G kuadrat min B kuadrat Nah, sudut 21 derajat berarti ada di kuadrat 1 ya Di mana X dan Y nya positif Berarti yang di sini X nya sama dengan akar G kuadrat min B kuadrat Nah, sekarang yang ditanya apa? Yang ditanya adalah tangannya Tanya 21 derajat berarti sama dengan apa? Depan Dibagi Sampingnya Ya, depannya berapa depannya? Depannya ini berapa? Ini depannya Iyap Depannya sudut 21 ini berapa? Kelihatan Nah, depannya sudut ini Ini segitiga inilah Saling karya Layarnya enggak keluar Layarnya enggak keluar Ini yang kelihatan Gambarnya apa saja ini? Soal sama jawaban Yang tak tulis di layar enggak kelihatan Yang tak tulis Sin 21 sama dengan P pergi Enggak kelihatan Oh, enggak kelihatan Coba sih Sebentar Saya ulangi lagi ya Oke Coba tak share ulang Oke Sudah kelihatan Gimana? Sudah kelihatan Tidak kelihatan juga Sudah kelihatan kan? Tulisan warna ungu Sudah Sudah Saya ulang lagi ya Oke, saya ulang lagi Saya hapus Oke, saya ulang lagi ya Berhatikan Ini saya nulis apa? Oh, ya sudah Berarti kelihatan ya Dengan P pergi Ini kan yang diketahui Dari soal ya Sin sama dengan Depan Dibagi Mering ya Depan dibagi Mering Nah, ini kita terjemahkan Dalam gambar segitiga Segitiga ya Segitiga Kita, sudutnya kita letakkan 21 derajat di sini Oke ya Berarti yang di hadapan sudut Ini namanya depannya Yang dibawahnya sudut Namanya samping Yang posisi miring Yang posisi miring Jelas namanya miring kan gitu ya Sudah ya Oke ya, sudah Nah, berarti Depannya ini sama dengan berapa? Sama dengan P gitu kan ya Miringnya sama dengan P Miringnya sama dengan P Ya Sedangkan sampingnya Sampingnya Sama dengan dengan Pitagoras Maka diperoleh sama dengan Akar P kuadrat Min P kuadrat gitu ya Apa bingung? Bingung? Bingung apa enggak? Sampingnya Oh, sampingnya Oke Saya mulai dari sampingnya Katakanlah sama dengan Ak gitu ya Ini sama dengan Ak gitu ya Nah Dengan Pitagoras Ya Pitagoras Ya Kuadrat sisi miring Sama dengan Jumlah kuadrat Sisi penyikunya Kan gitu ya Seperti ini kan ya Oke Yang kita cari kan Ak-kan ya Berarti kita boleh Menuliskan X kuadrat Sama dengan G kuadrat Dikurangi P kuadrat Bener atau salah? Bener apa salah? Ya G kuadrat Dikurangi P kuadrat Kesulitan ya Yowes Kita ulang lagi Kita coba Oke Sekarang tulisannya Satu kerja ini Berarti apa? X kuadrat Ditambah P kuadrat Sama dengan G kuadrat Bener atau salah? Bener ya? Bener ya? Ya sama atas Cuma dibalik kan ya? Oke Untuk menghilangkan P kuadrat Berarti kan Saya kurangi P kuadrat Harus adil Kalau yang disebelah kiri Dikurangi P kuadrat Maka sebelah kanan Juga harus dikurangi P kuadrat Kan gitu ya? X kuadrat Plus P kuadrat Dikurangi P kuadrat Sama dengan K kuadrat Dikurangi P kuadrat Gini kan ya? Ingat P kuadrat Dikurangi P kuadrat Sama dengan 0 ya? Oke Bisa kita Apaikan ini Berarti X kuadrat Sama dengan apa? K kuadrat Dikurangi P kuadrat Ya Oke Sudah? Nah Karena X kuadrat Sama dengan K kuadrat Min P kuadrat Berarti X nya Sama dengan Plus atau minus Atau Ki kuadrat Dikurangi P kuadrat Ya Oke Oke Perhatikan Dua satu Ini sudutnya Di kuadrat berapa? Ada di kuadrat Sal Satu ya X nya positif Iya kan? X nya positif Y nya juga Posi Positif Ya Dua satu Kan ada di kuadrat Satu ya Oke Berarti Semuanya positif Yang diambil Adalah yang Posi Positif Berarti X nya disini Sama dengan Akar Akar Ki kuadrat Dikurangi P kuadrat Sampai sini sudah jelas? Jelas Oke Sekarang Yang Yang ditanya adalah Tangan Ya Oke Tangan Dua satu Derajat Tangan itu apa? Tangan sama dengan Depan Dibagi Sampingnya Depan dibagi sampingnya Oke Depannya sama dengan berapa? P Ya Sampingnya sama dengan apa? Akar Di kuadrat Min Ya Sudah ya Berarti jawabannya mana? Jawabannya yang P ya Oke Berarti kuncinya benar ya W Coba Coba dicadat dulu Kenapa? Oh gitu Yaudah Berarti bisa lanjut ini Sudah di SS Bisa lanjut Oke Bisa push ya Oke lanjut Sekarang yang nomor dua Atau nomor lima ya Ini kan sama ya Sudutnya dua puluh satu ya P pergi kan ya Sip Dua puluh satu Derajat Sama dengan P Pergi Gitu kan ya Ini juga Sama dengan Depan Dibagi Miring Gitu ya Nah berarti Kalau digambarkan Dalam segitiga Pilih sudutnya Dua puluh satu Derajat Oke Depannya berarti Yang di hadapan ini kan ya Ini depannya Oke Yang di bawahnya Sininya adalah Samping Yang di sini adalah Miring Gitu ya Oke Depan berarti sama dengan berapa P nya Miringnya sama dengan Ki ya Sampingnya Dengan aturan Kita berhas Kita sudah bahas Pada Nomor satu Berarti di sini sama dengan apa Ki kuadrat Min P kuadrat Gitu ya Benar ya Sekarang yang ditanya apa Kos dua satu Kos Kos sinus apa Samping Dibagi Miringnya Oke Sampingnya berapa Ada Ki kuadrat Ki kuadrat B kuadrat Per Per Ki ya Berarti jawabannya Benar ya Yang A ya Dan kuncinya Benar ya Oke Mampu Di SS Sudah Bisa lanjut ya Oke Kita lanjutkan ke nomor enam Oke Kita ganti Tulisannya Biru Oke Sekarang Sin dua Satu Oke ya Masih sama seperti tadi Sin dua puluh satu derajat Sama dengan Sama dengan Sama dengan Sama dengan B bagi Gitu ya Oke Ini Tadi sama dengan apa Depan Dibagi Dibagi Miringnya Kalau digambar dalam bentuk segitiga Sudutnya kita letakkan dulu Oke Depan berarti sini ya Depan Ini Miring Yang ini Sampingnya Oke Berarti ini sama dengan B Yang ini sama dengan Ki ya Berarti sampingnya Dengan aturan pitagoras Seperti tadi adalah Ki kuadrat Dikurangi B kuadrat gitu ya Ya Oke Sekarang 69 69 Kalau ditambah 21 Sama dengan berapa 21 Ditambah 69 Berapa 90 Berarti sudut yang disini Kita kasih warna merah Ini adalah sudut Yang 9 Yang 6 69 69 69 Derajat ya Berarti Coba segitiganya Kita sesuaikan Supaya Mengarah ke 6 69 Oke ya Ini depannya Ini depan Ini samping Mereng Yang ini mereng Yang ini mereng ya Oke Kita copy Dari segitiga ini Kita copy Kesini Ya Merengnya berapa Mereng new key Gitu kan ya Oke Depannya 69 Kan sini ya Oke Depannya berarti sama dengan Akar Key kuadrat P kuadrat ya Sedangkan sampingnya sama dengan P ya Benar ya Oke Ya Sekarang yang ditanya apa Kosinus 69 Derajat Kosinus berarti apa Samping Dibagi Miringnya Oke Samping yang warna ungu Berapa P ya Miringnya berapa G Gitu ya Nah Berarti Kos 69 Derajat Sama dengan P per Key P per key Berarti jawabannya Yang ini ya Nah Kuncinya benar ya Oke Silahkan DSS Sudah Oke Lanjut ya Sekarang Nomor 7 Nomor 7 Nomor 7 Masih sama Kasusnya Sin 21 Derajat Sama dengan P Per key Ini kalau Ditransfer ke Sekitiga Langsung ya Ditransfer ke Sekitiga ya Gimana Ya 21 derajat Oke Berarti yang disini 69 69 ya Sin 621 Depannya berarti Disini P Disini Ki Disini Akar Ki kuadrat Dikurangi P kuadrat Dikurangi P kuadrat Dikurangi P kuadrat gitu ya 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 Ki kuadrat Kurang jelas Nah Ya Bisa Perjelas Akar Ki kuadrat Dikurangi P kuadrat ya Sudah Sudah Nah Yang diminta Ini kan Sin 69 ya Sin 69 ya Nah Ini coba Kita ganti Sekitiganya Kita ganti Supaya mudah Dalam melihat Yang ini 69 Oke Berarti Disini Adalah Akar Ki kuadrat Min P kuadrat Disini Adalah Ki Yang disini Adalah P Sudah Kelihatan ya Sudah Berarti Sin 69 Sama Dengan Apa Sin itu Apa Sin Depan Dibagi Miringnya Oke Berarti Sama Dengan Apa Akar Ki kuadrat Min P kuadrat Per Ki Ya Benar ya Oke Jawabannya Ini Berarti Kuncinya Juga Benar Ya Ada yang Mau ditanyakan Salma Dada Sudah Sudah DSS Sudah Yuk Kita lanjutkan Nomor 8 Nomor 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 Oke Sudah Kita pakai Gambar Yang sama Yang ininya Ki Gitu Ya Yang ditanya Adalah Tangan Tangan 69 Derajat Berarti Sama Dengan Apa Depan Dibagi Sam Sam P Oke Depannya Berapa Akar Ki Kuadrat Min P Kuadrat Per P Berarti Jawabannya Yang mana Ini Berarti Yang A Ya Benar Benar Ya Oke Monggo Sekarang Pilih SS Sudah Oke Kita Lanjutkan Nomor 9 Oh Sudah Ganti Objeknya Sudah Ganti Buang Oke Sekarang Scene 19 Ya Perhatikan Disini Disini Pasti Jumlahnya 90 Ya 19 Ditambah 71 Sama Dengan 90 Derajat Berarti Berarti Ini Kasus Sekitiga Siku Siku Kan Gitu Ya Kasus Sekitiga Siku Siku Nah Ini 19 Derajat Yang Disini 71 Derajat Gitu Ya Oke Kita Mulai Scene 19 Derajat Itu Berarti Sama Dengan Apa Depan Dibagi Miring Kan Ya Oke Depan Dibagi Ternyata Sama Dengan P Gitu Ya Sama Dengan P Kan Gitu Ya P Itu Sama Dengan Depan Dibagi Miring Berarti Depannya Berapa P Miring Nya Sat Satu Ya Bisa Kelihatan Oke Depannya 19 Depannya 19 Yang mana Yang disini Ya Ini adalah P Yang disini Adalah Satu Oke Dengan Pita Korang Di Sisi Samping Samping Sama Satu Kuadrat Dikurangi P Kuadrat Ya Atau Sama Dengan Atau Satu Dikurangi P Kuadrat Gitu Ya Sekarang Yang kita Mau cari Adalah 71 71 Yang atas Kita Putar Sekarang Sekitiganya 71 Derajar Oke ya Depannya 71 Berapa Akar 1 Min B Kuadrat Depannya Ya Kelihatan Depannya 71 Depannya 71 Kan kesini Ya Oke Oke Samping Sampingnya Jadi Yang ditanya Apa Sin 71 Sin 71 Kok Geder Gini Yang ditanya Adalah Sin 71 Derajat Berarti Sama Dengan Sin Sama Dengan Apa Sin Depan Dibagi Miring Oke Depannya 71 Berapa Akar 1 Min P Kuadrat Ya Miringnya 1 Berarti Kenapa Akar 1 Min P Kuadrat Ya Oke Oke Berarti Jawabannya Yang ini Ya P 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 Ini kan Diperoleh Dari Dari Persamaan Sin 19 Depan Mereng Sama Dengan P Per Satu Kan Ya P Per Satu Lah Yang Sudut Di Seberangnya Itu Kan 71 Yang Depannya 19 Menjadi Sampainya Dulu Satu Yang Sampainya 19 Menjadi Depannya 71 Kan Gitu Hanya Diputer Aja Oke Bagaimana Jelas Jelas Ya Oke Sampai detik Ini Kunci Jawaban Masih Benar Ya Masih Benar Oke Sudah Di SS Sudah Oke Bisa Lanjut Ya Oke Lanjut Ke Nomor 10 Oke Masih Sin 19 Sama 71 Ya Berarti Yang Diubah Hanya Di Sebelah Sini Ya Yang Ditanya Adalah Cos Ya Oke Kita Hapus Oke Oke Ini Semua Tidak Ada Masalah Ya Ya Yang Yang Ditanya Ada Cos 71 Derajat Berarti Sama Dengan Berapa Samping Dibagi Miringnya Oke Sampingnya Berapa Sampingnya Sampingnya Berapa Sampingnya Samping 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 71 Samping 71 P Sampingnya 71 Kan Kalau akar Satu Min P Kuadrat Kan Sama Dengan Apa Depannya Samping Samping Yang P 71 Oke P Per 1 Atau Sama Dengan P Bagaimana Ada Ada yang Mau ditanyakan Bingung yang mana Yang Yang ini Kelihatan gak Pensil Saya Pensil Saya Kelihatan Ini kan Lukiran Dari Gambar Di Atasnya Perputaran Gambar Di Atasnya Kan Ya Yang 19 Ini Kan 19 Yang Semula 19 Ada Di Sini Jadi Di Atas Kalau Ini Diputar Gimana Dituker Tempatnya Ini kan Awalnya Awalnya Abis itu kan Diputar Kira-kira Ada perbedaan Gak Gambar Atas Dengan Bawah Selain Letak Sudutnya Tidak Ada Toh Satu Kuadrat Kan Satu Satu Kuadrat Kan Satu Ya Nah Ini kan Sama Ya Nah Ini kan Saya tinggal Nyalin Ya Terus Nah Sekarang Posisi Depan Depan Yang mana Depan Kan Sini Ya Ini Depannya Ya Oke Sudut yang Yang 19 Saya hapus Supaya Tidak Bingungi Tuh Tidak Hapus Tidak Kosinus Kosinus Berarti Samping Dibagi Miring Sampingnya Siapa P Miringnya Satu Bagaimana Sudah Jelas Sudah Sudah DSS Sudah Oke Berarti Sudah Bisa Geser Ya Ke Nomor 11 Oke Masih Masih 19 Sama 71 Oke Masih Sama Kasusnya Cuma Pertanyaannya Yang Beda Oke Yang Saya Ganti Hanya Disini Aja Karena Semuanya Sama Ya Oke Sekarang Tangan Tangan 71 Derajat Berarti Tangan Itu Sama Dengan Apa Depan Dibagi Samp Sampingnya Depan Dibagi Samping Depannya Berapa Agar Min P Kuadrat Ya Sampingnya P Gimana Berarti Jawabannya Yang ini Kuncinya Masih Benar Ya Monggo Silahkan GSS Sudah Lanjut Ya Nomor 12 Nah Ini Ada Sedikit Beda Ini 19 19 Berarti Tidak Perlu 71 Itu Ya Oke Dalam Oke Saya Hapus Saja Karena Sudah Oke Sekarang Sin 19 Diketahui Sin 19 Derajat Sama Dengan P Kalau Dibagi Kepecahan Namanya Perbandingan Kan Lalu Ada Ada Pembilang Dan Penyebut Ya Berarti Sama Dengan P Per Satu Gimana Sudah 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 Oke Sin Apa Sin Sama Dengan Depan Dibagi Sam Oh Miring Ya Dibagi Miring Pintar Dibagi Miring Berarti Sama Berarti Dikambar Ke Bentuk Segitiga Siku Siku Berarti Ini Sin 19 Derajat Sini Berarti Yang Ini Adalah Depan Ya Yang Di sebelah Sini Adalah Sam Samping Yang Sebelah Sini Adalah M Miring Ya Oke Depannya Berapa Depannya Sama Dengan P Ya Samping Sampingnya Diperoleh Kita Goras Kalau Sampingnya Sama Dengan E Berarti Apa Satu Kuadrat Sama Dengan X Kuadrat Ditambah P Kuadrat Ya Oke Kita Tukar Posisinya X Kuadrat Plus P Kuadrat Sama Dengan Satu Kuadrat Ingat Satu Kuadrat Sama Dengan Berapa Sama Dengan Satu X Kuadrat P Kuadrat Sama Dengan Satu Berarti Kedua Sisi Kita Kurangi P Kuadrat Ya Supaya Nanti Tinggal X Kuadrat Ya X Kuadrat Sama Dengan Satu Min P Kuadrat Dari Ini Berarti Kita Peroleh X Sama Dengan Akar Satu Min P Kuadrat Ya Oke Ini kan Sebetulnya Plus sama Minus Cuma Karena 19 Ada di Kuadrat Satu Maka X Sama Dengan Positif Dari Satu Min P Kuadrat Gitu Ya Oke Yang Ditanya Kos Kos Sinus 19 Derajat Kos Sinus Berarti Apa Samping Dibagi Apa Duh Kok Dibagi Depan Miring Kos Sinus Samping Dibagi Miring Ya Sampingnya Berapa Satu Min P Kuadrat Ya Sampingnya Sampingnya Satu Ya Kalau Dibagi Satu Berarti Tetap Ya Berarti Sama Dengan Akar Satu Min P Kuadrat Bener Ya Jadi Kos 19 Sama Dengan Satu Min P Kuadrat Kuncinya Kuncinya Masih Bener Ya Di mana Mudah Ya Mudah Kan Ini Pak Pak Bama Hanya Menggunakan Video Tutorial Yang Pertama Saja Ini Tesnya Hanya Video Tutorial Yang Pertama Saja Perbandingan Trigonometri Yang Kemarin Itu Ada Yang Penjelasannya Keluar Dari Situ Tidak Ada Kan Oke Lanjut Ke Soal Nomor 13 Oke Setiba Ya Cuma Yang Ditanya Tangan Oke Sekarang Yang Ditanya Tangan 19 19 Ya Yang Ditanya Adalah Tangan Sekarang Tangan Sama Dengan Apa Tangan 19 Derajat Sama Dengan Apa Tanda Demi Depan Dibagi Depan Dibagi Mereng Sama Dengan Apa Sin Sinus Kalau Tanda Sama Dengan Apa Depan Dibagi Samp Samping Ya Ayo Hati Hati Pak Bambang Juga Manusia Bisa Salah Kadang Kadang Pak Bambang Bikin Salah Ngecek Apakah Muridnya Pak Bambang Teliti Atau Nggak Ya Pak Bambang Juga Bisa Salah Ya Baik Disengaja Maupun Tidak Disengaja Ya Hati Nah Depan Apa Depan Depan P Depan Sama P Sampingnya Sama Dengan Akar 1 Min P Kuadrat Berarti Jawabannya Yang Atas Ya Ada Pertanyaan Pertanyaan Sudah 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 Oke Kita lanjut Masih ada Soal Kelihatannya Sudah Habis Nah Sudah Habis Berarti Pembahasannya Sudah Selesai Oke Pembahasan Ada yang Mau Ditanyakan Sudah Sudah Paham Berarti Nanti Kalau Saya Kasih Kes Selesai Selagi Yang Setipa Ini Sudah Bisa Ya Jadi Nanti Jangan Bingung Misalkan Diketahui Diketahui Misalkan Ada Sebuah Sebuah Ini Tambah Ada Sebuah Sebi Tiga Katakanlah Disini Judutnya Perbandingannya disini adalah 3, 4 Berarti yang disini berapa? Dengan aturan Pitagoras Yang disini berapa? Kalau sisinya ada 3, ada 4 Berarti sisi miringnya berapa? Katakan lain Sesuai Pitagoras bagaimana? 8 kuadrat sama dengan apa? 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat Dikerjakan 4 kuadrat berapa? 4 kuadrat sama dengan? 16 Ditambah 3 kuadrat berapa? 9 16 tambah 9 berapa? Tambah 9 9 Jadi 10 kurang 1 Ini dikurangi 1 Berapa? 25 Kalau kuadrat sama dengan 25 Berarti X nya sama dengan berapa? X kuadrat sama dengan 25 Berapa kuadrat sama dengan 25? 5 Ya Nah, sisi miring ingat ya Sisi miring tidak pernah negatif ya Hati-hati Sisi miring tidak pernah negatif Yang mungkin negatif positif itu hanya Yang tegak atau depan atau samping Ingat, sisi miring tidak pernah negatif ya Oke Sekarang Salma saya tanya Oke Sin A sama dengan berapa? Berarti berapa? Depan Berarti miring Oke, sama dengan berapa? Berapa? Ayo Kelihatan gak tulisannya Pak Bambang ini? Pensil saya gerakkan ini kelihatan Oke Depannya berapa? Tiga Miringnya berapa? Terima Oke Pinter Sekarang saya tanya Kosinus Kosinus A Sama dengan berapa? Kosinus apa? Kosinus 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 Samping bagi miring ya Samping dibagi Miring Nah Berarti sama dengan berapa ini? Sudah-sudah kelihatan tak? Ini Ya Wiss Sama dengan berapa? 4 4 dibagi 5 Oke Sekarang Sekarang Kalau disini Tak kasih sudut Namanya B Gitu ya Ya oke ya Siap ya Oke Saya ganti Biru tulisannya Yang ditanya adalah Sin B Sin B Sama dengan berapa? Sin Sin apa? Sin Ya Depan dibagi Miring Yang B loh ya Yang B Depannya berapa? Yakin Yang B Depan Depannya ke sini Nah Depannya B Berapa? 4 Miringnya berapa? 5 Oke Sekarang saya tanya Tangan B Tangan apa? Tangan Depan Dibagi Samping Oke Berarti sama dengan berapa? 4 4 4 Dibagi 3 Oke Sekarang Saya mau tanya Tangan A Ya Tangan A Masih sama ya Depan Dibagi Samping Oke Sama dengan berapa? Tangan A 4 Pintar Sudah Bagus Gimana Sudah ada pertanyaan lagi ya Soal-soal di BTS Tolong dikerjakan ya Karena Pak Bama Tidak punya BTS Tolong dikerjakan Kalau nanti ada pertanyaan Silahkan di foto Dikirim ke Grup kelas Atau ke tim ini Boleh Ya Di tim ini Ya Di tim ini Ini adalah kelas virtual Ya Kelas virtual Yang bisa dipakai Gitu ya Jadi Kirim soal Bisa ngirim foto Nanti kita bahas Barang-barang Gimana penjelasannya Pak Bambang? Sulit dipahami Sudah dipahami ya Berarti Kalau tidak ada pertanyaan Saya cukupkan sekian dulu ya Biar kota internetnya Tidak habis banyak ya Oke Saya akhiri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh ada Ada banyak ini tadi Ada Nadia Ada Yeni Tak kira cuma berdua Tok ini tadi Halo Nadia Yeni Dwi Putra Dwi Putra Tidak ada Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Kita tutup ya Oke Kita tutup Close Alhamdulillah Pembahasan soal ulangan Sudah selesai Terima kasih Terima kasih.